Sudah pemerintah telah mendeteksi masuknya COVID-19 subvarian Omicron EG.5 atau Eris ke Indonesia. Namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir lantaran tingkat fatalitas varian Eris yang rendah. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nardia Tarmizi, varian Eris memiliki gejala dan pola yang hampir sama dengan varian COVID-19 lainnya, yaitu batuk, pilek, demam, sakit menggorokan, lemas, hingga nyeri otot. Meskipun memiliki tingkat penularan yang tinggi, WHO menemukan bahwa varian Eris memiliki tingkat fatalitas yang rendah. Namun varian Eris memiliki kecenderungan untuk menetralkan antibodi, sehingga bisa menurunkan tingkat kekebalan vaksinasi terhadap varian ini. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, namun tetap waspada untuk mengantisipasi penularan. Masyarakat bisa memastikan kelengkapan dosis vaksinasi, menggunakan masker di tempat ramai atau ketika sedang sakit, serta memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala varian Eris. Memang per tanggal 17 itu diumumkan WHO sebagai varian under monitoring, dan memiliki nama baru menjadi EG5 ataupun subvariannya, yaitu EG5.1 dan EG5.2. Varian EG5 ini sudah ditemukan di Indonesia pada bulan Maret pada waktu itu, kemudian terdapat penambahan kasus kembali di bulan Juni dan Juli. Sampai saat ini memang ada tren peningkatan daripada subvarian EG5 ini, walaupun kalau kita lihat belum mendominasi daripada subvarian yang beredar di Indonesia saat ini. Gejalannya itu hampir sama, jadi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, badan lemas, atau nyeri-nyeri otot. Tidak perlu panik, namun tentu tetap waspada. Subvarian baru dari Omicron COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, namun apakah penanganannya sama dengan flu biasa? Dan bagaimana untuk warga yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksin? Kami akan berbincang dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Selamat pagi, Pak Syahril. Selamat pagi, Mas Timoti, dan salam sehat semuanya. Salam sehat untuk Anda juga, Pak Syahril. Pak Syahril, sebenarnya varian ini kan sudah ditemukan di Indonesia juga sejak bulan Maret. Nah, sampai saat ini pendeteksiannya bagaimana, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi, ini subvarian namanya, Pak Syahril. Subvarian. Subvarian, ya, oke. Subvarian Omicron yang disebut dengan Eris, ya. Namanya keren, ya. Kalau dulu Alpa, Beta, Delta, Omicron, sekarang dinamanya Eris atau EG 5.1, ya. Sebetulnya sudah ada di 35 negara, Pak Syahril. Sudah ada subvarian ini, hanya saja tidak begitu menimbulkan lojakan, ya, kasus. Kecuali di Inggris kemarin, ya. Nah, untuk di Indonesia itu sudah kita deteksi tanggal, kayak bulan Maret tahun 2023. Dan saat ini total ada 12 spensing, ya, atau kasus yang kita tebukan. Nah, ini kasus menjadi ada monitoring, ya. Jadi, menjadi pengamatan oleh WHO. Karena ada kasus, tetapi tidak menyebabkan kematian, ataupun, apa namanya, hospitalisasi yang tinggi. Jadi, kita anggap seperti aktor dulu, aktor juga ada ya sebelum ini, kan. Itu juga membuat heboh, dan saat ini juga ada. Dan ini memang ciri khasnya kokrit ini selalu berputasi. Dengan nama-nama sering diberikan nama yang baru, para ilmuwan-ilmuwan penemunya, ya. Jadi, saya khawatir, ya. Nah, mungkin masyarakat bertanya, apa nih yang harus diwaspadai dari subvarian Eris ini? Karena biasanya kita tahu, kan, ada subvarian yang lebih rentan menular, tapi mungkin lemah. Ada subvarian yang mungkin tidak semudah itu menular, tapi biasanya gejalanya lebih kuat. Kalau Eris ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat di beberapa kasus negara saja, kan, tidak terlalu berkembang banyak, ya, mas, ya. Dan itu pun tidak menjadi lojakan kasus. Nah, termasuk di Indonesia, ya, sejak Maret sampai sekarang itu kan, hanya 12 kasus, ya. Dan itu tidak terlalu berat sakitnya, dan semuanya ada di Jakarta, dan Alhamdulillah sudah sembuh pulang. Dan tidak ada penambahan kasus lagi setelah 12 ini. Nah, kalau kita melihat dari catatan, biasanya, ya, subvarian baru itu lebih cepat menyebar, ya. Hanya saja dia virulensinya lebih rendah, dan terutama bagi masyarakat yang sudah ada antibody atau imunitas, kasus itu akan lebih sulit lagi, dia akan menjalankan, dan angka kebatian itu juga sangat pendah. Nah, sehingga ini menjadi pede kita, ya, waspa apa namanya. Ya, berapa-berapa kepercayaan diri bahwasannya, kita sudah oke lah, nggak ada masalah. Dan jalannya pun seperti perlu biasa, ya. Kalau biasa, perlu biasa dan tidak ada. Kecuali memang perlu perhatian bagi orang-orang yang lansia dan comorbid yang berat, ya, itu perhatian, ya, gitu. Nah, kalau mungkin saran bagi masyarakat, gitu, Pak Syaril, kalau mendapatkan gejala flu di saat ini, apakah masih tetap disarankan untuk memeriksakan diri untuk COVID, kah, atau bagaimana, Pak? Ya, jadi setelah dicabut oleh Bapak Presiden tanggal 21 Juni yang lalu, kan, pandemi COVID kita kan dicabut, jadi artinya COVID ini masuk endemi dan dianggap seperti penyakit biasa, flu biasa. Nah, jadi seperti hal yang mekan yang sebenarnya flu biasa, bagi orang-orang yang sedang flu pertama, itu harus pakai masker dulu, ya, atau orang karya dulu. Yang kedua, tentu saja dia harus, ya, minum obat atau vitamin, ya, untuk jaga kondisi tubuhnya. Ya, tapi kalau dia berlanjut, ya, memang harus baiknya dipresa dan sekaligus disuap juga untuk memastikan apakah dia positif atau tidak. Tujuannya adalah bukan untuk macam-macam, ya, tapi untuk apakah dia perlu isolasi atau tidak, gitu, ya. Jadi, oh, saya positif ini COVID, berarti nggak usah takut, nggak khawatir, karena sudah biasa penyakit ini. Jadi, dia harus bisa berubat dengan baik, apalagi sekarang pengobatan sangat mudah, ya, sangat mudah, bahkan gratis, ya, saat itu. Apalagi sekarang ini sudah masuk mekanisme BPJS, sakit COVID pun dirawat akan diganti oleh, akan dibayari oleh BPJS atau ditanggung. Jadi, masyarakat sebaiknya kalau dia flu, itu untuk pakai masker dan juga sekitarnya dan memeriksakan, ya, untuk memastikan apakah COVID atau bukannya. Jadi, penindakan, ya, kita kan sudah flu sebelum COVID ada, gitu, Pak, ya. Jadi, penindakan seperti biasa, gitu. Tapi kalau berlanjut atau kondisinya mungkin menurun, ya, tidak ada salahnya kalau memang harus disuap demi keamanan sekitarnya justru keluarga dan orang yang disayangi, gitu, ya. Sebenarnya lebih ke situ, ya, Pak Syaril, ya, sebenarnya. Jangan ngantor dulu, lah, gitu, kalau sudah... Iya, betul. Nah, terkait dengan kita subvarian ini yang tadi disebutkan bahwa sebenarnya ini tidak terlalu mudah untuk menerobos ketahanan tubuh kita. Apakah ini masih dorongan dari vaksin? Karena masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya, ini vaksin saya sudah cukup lama, loh. Apakah masih ada efeknya atau enggak, gitu? Ya, jadi imunitas itu kan bisa dua macam caranya, Mas, ya. Imunitas yang didapat, ya, maupun imunitas yang diberikan, ya. Nah, jadi inaktif maupun aktif. Jadi, kalau kita pernah kena COVID, maka akan tumbuh antibody dalam tubuh kita, dan kalau dipaksin juga akan timbul antibody. Semuanya itu adalah proteksi bagi kita semuanya. Nah, masa efektif dari vaksin ini kan 6 bulan, ya, Mas Timothy, ya. Nah, harapannya kepada kita semua, untuk jaga-jaga, maka kami dari Kementerian Kesehatan masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk vaksin, ya, 1, 2, ataupun booster, sampai dengan tahun 2023 ini, ya. Semuanya masih gratis, ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian untuk proteksi kepada masyarakat, ya. Hmm, oke. Bisakah sebenarnya, Pak, masuknya subvarian-subvarian, kita tahu tadi dikatakan bahwa kemungkinan ini COVID memang akan muncul terus, nih, subvarian lainnya yang baru dengan nama-nama berbeda, gitu. Sebenarnya ini bisa dicegah atau tidak, sebenarnya, Pak, untuk masuk ke Indonesia? Atau memang kita harus menerima dan bersiap saja dengan kondisi masyarakat, kondisi tubuh, dan kesehatan masyarakat juga? Oh, jadi mutasi ini sebetulnya tidak selalu harus dari luar negeri, ya. Oke. Nah, satu-dua minggu yang lalu, kan media luar negeri kan rame mengatakan ada subvarian baru dari Indonesia, ya. Yang dengan ada subvariannya 113 variannya, perubahan yang terjadi, tapi tetap saja tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, negara-negara yang lain pun tidak mesti harus terlalu strik untuk membatasi begitu, karena mutasi ini, ya, bisa terjadi pada setiap negara, maupun juga bisa antar negara. Nah, karena ini masih under monitoring, maka kita kewaspadaan saja, hati-hati-hatian. Tidak perlu, saat ini WHO belum memberikan warning, ya, untuk pembatasan bepergian atau persyaratan perjalanan, gitu. Oke, tapi intinya tidak perlu panik sama sekali, ya, Pak, ya, dengan masuknya? Jangan, jangan, jangan. Karena ini mekanis, apa, penamanya alami, ya. Alami yang terjadi. Kayak flu, flu itu kan bisa berat, ya, kita, ya. Iya. Apalagi kalau kita kondisi tubuh tidak sedang baik-baik saja, karena flu itu akan berat, ya. Untuk itu, ya, saya harus proteksi, ya. Jadi kalau yang mengalami kondisi, mungkin baru flu saat ini, ya, mendengar ini kan mungkin khawatir, gitu, Kak, sebenarnya biasa saja, ya, mengikuti pengobatan flu biasa saja pun di awal itu tidak ada masalah, ya, Pak, ya? Iya, iya. Jadi pertama kalau kita pola untuk bagaimana mekanis yang pertahanan tubuh itu kan pertama dari istirahat dulu, ya. Jadi begitu sakit, harus istirahat dulu. Karena kita memang tubuh kita sakit itu karena memang kondisi yang tidak baik, kan? Sehingga semua penyakit bisa kenal. Yang kedua, asupan yang jelas. Ya, contohnya makan cukup, minum cukup, kalau perlu memang ada vitamin, ya. Saya kira dengan mekanisme itu tubuh akan pulih kembali ke cuat. Memang, ya, kita dalam keadaan drop, keadaan apalagi dengan comorbid, maka mungkin memerlukan obat-obat yang ditambahkan untuk penyakit tubuh, gitu, Pak, ya. Oke. Ini kan sembuh sendiri, Mas. Jadi tidak harus pakai antibiotik, jangan begitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, gitu, ya. Ya, jadi pembelajaran dari COVID juga, Pak. Kita harus lebih mengenal tubuh kita juga, gitu. Jadi tahu juga kalau kondisinya itu menyembuhkannya bagaimana juga. Baik, Pak Caril, dari Juru Bicara dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terkait dengan subvarian corona ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Caril. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Stimonti.